Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Sejarah baling-baling kapal dimulai pada awal abad ke-19 ketika insinyur Swedia John Erickson dan insinyur Inggris Francis Pettit Smith mengembangkan versi awal dari baling-baling modern. Baling-baling bekerja dengan mendorong air menjauh dari kapal saat berputar, menciptakan dorongan, memungkinkan kapal bergerak maju dengan kecepatan yang konsisten. Penemuan dan penyempurnaan baling-baling kapal memungkinkan peningkatan efisiensi dan kecepatan kapal yang pada akhirnya mengubah industri pelayaran dan transportasi laut. Karena perannya yang krusial, perawatan baling-baling kapal sangat penting, terutama untuk kapal-kapal besar. Korosi dan pertumbuhan alga dapat secara drastis mempengaruhi kinerja baling-baling ini dan mengakibatkan biaya berlebih dalam penggunaan bahan bakar. Untuk menghindari hal ini, pemilik kapal biasanya menyewa penyelam khusus yang akan memberisikan seluruh sistem baling-baling. Biasanya dilakukan dengan alat genggam seperti grinder dan pengamplas yang akan menghilangkan akumulasi kotoran, serta mengembalikan bentuk hub dan bilah seperti baru. Tentu saja, semakin besar kapal, maka semakin besar baling-balingnya, yang berarti pekerjaan ini bisa memakan waktu berjam-jam. Sama pentingnya menjaga baling-baling kapal besar ini tetap bersih, penting juga untuk tidak mengabaikan kemudi. Kemudi ditempatkan di belakang baling-baling, dan digunakan untuk mengarahkan arus air ke salah satu sisi. Pada kapal yang tidak menggunakan azimuth raster, ini yang pada akhirnya memungkinkan kapal dapat berbelok dari satu sisi ke sisi lain. Seperti baling-baling yang kotor yang bisa mengurangi efisiensi energi kapal hingga 10%, kemudian belakang bisa menyebabkan turbulensi yang mengurangi kecepatan keseluruhan kapal. Jika dibiarkan berkarat, kemudi mungkin akan mengalami kerusakan atau patah yang dapat mengaguh kapal selama pelayaran. Untungnya, awak penyelam yang bertanggung jawab atas membersihan dan perawatan baling-baling juga dapat mengamplas dan mengilap kemudi untuk mencegah kerusakan. Bagian land yang tak kalah penting untuk fungsi kapal adalah lambung. Namun, bagian lampunya tetap berada di bawah air juga rentan terhadap korosi dan penumpukan organisme laut yang sama seperti komponen lainnya. Yang dapat memperlambat kapal, meningkatkan derak, dan mengurangi efisiensi bahan bakar kapal. Karena lambung jauh lebih besar daripada baling-baling atau kemudi yang berada di bawah air, perusahaan pemeliharaan sering menggunakan perangkat penyedot vakum yang dapat bergerak secara otonom untuk membersihkan. Poliser besar ini dengan mudah bergerak dari satu sisi ke sisi lain di sepanjang lambung, menghilangkan partikel dan penumpukan lainnya. Ini juga memungkinkan teknisi pemeliharaan untuk memeriksa lambung apakah ada kerusakan atau kelemahan tanpa harus mengeluarkan kapal dari air. Kapal-kapal besar Memerlukan pemeliharaan berkala Bergantung pada sifat perbaikan dan pemulihan, prosesnya dapat dilakukan saat kapal berada di laut atau di dalam dry dock. Dry dock atau dock ring adalah saluran buatan manusia yang terhubung dengan perairan seperti danau, sungai, dan laut. Mereka diberi pintu air yang memungkinkan kapal masuk dan menguci kapal dari belakang. Setelah tertutup, pompa yang kuat digunakan untuk mengeluarkan air. Ini meninggalkan kapal duduk di atas rangkaian blok penyangga dan memberi pekerja pemberisian akses penuh ke bagian kapal. Kapal yang dilengkapi dengan azimut raster akan dilepas satu persatu, dibersihkan, dan diperbaiki. Setelah raster dan berbagai komponennya dikembalikan dalam kondisi prima, mereka dapat dirakit dan dipasang kembali. Jika awak kapal mampu menghindari kerusakan langsung, raster seperti ini akan bertahan beberapa tahun sebelum siklus pemeliharaan lainnya diperlukan. Pada tahun 1963, Insinyur Joseph Becker menemukan rudder propeller yang memungkinkan pengendalian dan manufarabilitas yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Sistem ini memungkinkan kapal untuk bergerak maju, mundur atau berbelok dalam semua arah, tanpa perlu mengubah arah kapal itu sendiri. Dengan kemampuan putaran horisontal hingga 360 derajat, manuvernya sangat fleksibel. Karena kemampuannya untuk berputar pada sumbu horisontal, sistem ini kemudian dikenal sebagai azimut raster. Di kapal rotor biasa, dorongan dan kemudi dipisahkan, yang berarti perubahan arah mengalami penundaan. Dengan mengintegrasikan kemudi dan propeller menjadi satu unit, reaksi menjadi instan. Sistem inovasi waker menjadi solusi sempurna untuk meningkatkan keluesan kapal. Inovasi ini sekarang menjadi standar di kapal-kapal di seluruh dunia. Azimut raster dipasang beda pot di bagian belakang kapal. Ini tidak hanya meningkatkan manuverabilitas, tetapi juga menghilangkan kebutuhan akan kemudi. ABB adalah salah satu perusahaan yang dikenal memproduksi model azimut raster paling canggih. Azimut raster yang diproduksi oleh perusahaan ini memiliki berbagai ukuran, dari yang kecil hingga sangat besar. Sehingga sejumlah direct dan sistem pengangkatan harus digunakan selama proses manufaktur. Pertama-tama, bantalan dirakit dan kemudian dimasukkan ke dalam rumah rotor. Dari Sara, sistem ini dapat diuji untuk dilihat apakah ada kecacatan. Pada titik ini, port keseluruhan akan dipasang di kapal yang menunggu. Baru setelah itu baling-baling yang sebenarnya ditempatkan dalam sistem ini. Baling-baling ini dapat bergerak 360 derajat, memungkinkan kapal melakukan manuver luar biasa ke segala arah. Meskipun telah mengalami ratusan tahun perkembangan teknologi, baling-baling kapal masih diproduksi dengan cara yang sama seperti awal mula. Satu-satunya perbedaan adalah penggunaan mesin dan alat-alat digital yang lebih banyak ketimbang menggunakan tangan manusia. Tidak berulis berapa besar diameter dan jumlah bilah dari baling-baling, proses selalu dimulai dengan pembuatan cetakan. Di Wartzilla Corp, di Spanyol, proses ini dilakukan dengan printer 3D yang memungkinkan pembuatan model baling-baling kayu berukuran penuh. Model-model ini kemudian digunakan untuk membuat cetakan dengan semen atau pasir terkondensasi. Bilah kemudian dicetak dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Setelah waktu pengecoran berakhir, bentuk kasar dari baling-baling mulai terungkap. Proses selanjutnya, baling-baling harus dikerjakan dengan mesin untuk memastikan permukaan bilah terbentuk dengan baik dan halus. Langkah terakhir adalah policing. Guna meningkatkan tampilan bilah dan menghilangkan ketidaksempurnaan kecil yang mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya. Terakhir, semua bilah terpisah ini disatukan pada hub, membentuk baling-baling jari yang akan diuji. Inilah akhir-akhir episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya, hanya di Neson. selamat menikmati. Bagaimana menurutmu? Terima kasih.